Pemirsa seorang pria babak belur dihajar masa di Desa Dukunanyar, Kabupaten Gersik pada Sabtu sore. Pria itu kepergok menuntun sepeda motor dari showroom milik warga Desa Dukunanyar. Seorang pria babak belur dihajar masa di Desa Dukunanyar, Kejamatan Dukun, Gersik pada Sabtu 18 Juli 2022 sore. Dari informasi yang dihimpun, pria itu kepergok menuntun sepeda motor dari showroom milik Hafid, warga Desa Dukunanyar. Diketahui pria itu bernama Ratna Purnomo, warga Desa Bunga Kabupaten Gersik. Tanit Rastrim Polsek Dukuh, Aibda Reza mengatakan pelaku sudah diamankan di seru tahanan khusus. Polisi membawa pelaku ke puskespas untuk dilakukan perawatan medis setelah diamankan dari amukan masa. Namun pelaku sempat marah hingga berusaha kabur saat polisi melakukan pemeriksaan usai diobati dari puskesmas. Selain itu, pihaknya juga sudah memanggil keluarga hingga kepala Desa Bunga. Keduanya mengatakan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa. Namun pihak keluarga belum bisa menunjukkan surat keterangan gangguan jiwa milik Ratna. Dari Gersik, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV, Mewa Tetakan.